Youtuber cilik asal Korea Selatan yang dikabarkan meninggal, masih hidup? Oke, mari kita bahas di video kali ini. Oke guys, kembali lagi bersama saya, Kyrhapastinya, dimana di channel ini akan membahas seputar info-info yang sedang viral guys ya. Oke guys, di video sebelumnya saya sudah membahas berita tentang Boram ini, ya dimana di video sebelumnya kurang lebih sudah 3 video saya buat mengenai berita tentang Boram ini. Nah, di video sebelumnya banyak sekali warga Plus62 yang berkomentar, seakan-akan Boram sudah dipastikan meninggal dunia. Ya jadi di kesempatan video kali ini saya tekankan sekali lagi, bahwa sampai saat ini belum ada konfirmasi atau klarifikasi mengenai rumor kematian dari si Boram ini, baik dari pihak keluarga Boram maupun dari media sosial Boram. Itu sama sekali belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa Boram benar-benar meninggal dunia. Oke, dan mengapa si Boram ini dikabarkan tiba-tiba meninggal dunia gitu? Ya, awal mulanya itu dari channel Boram Tufvlog. Ya, dimana di channel Boram Tufvlog itu, disitu Boram sudah tidak pernah mengupload video kurang lebih selama 2 tahun. Nah, jadi banyak warga Plus62 yang beranggapan bahwa Boram ini telah meninggal dunia gitu. Ya, dan banyak juga yang beranggapan bahwa Boram benar-benar telah meninggal dunia karena perlakuan kekerasan dari kedua orang tuanya. Ya, jadi info ini belum benar guys ya. Ya, jadi saya tekankan kepada kalian untuk jangan langsung percaya gitu. Ya, walaupun seperti yang kita ketahui, orang tua Boram itu pernah terlibat kasus kekerasan terhadap anak. Ya, orang tua Boram itu pernah dilaporkan beberapa tahun lalu, dengan dugaan pemaksaan membuat konten Youtube demi bisa menghasilkan uang melalui sang anak tanpa memikirkan kesehatan mental dari anaknya itu sendiri. Ya, tapi kasus ini sudah lama berlalu guys. Ya, namun tak sedikit juga warga Plus62 yang mengungkit-ungkit hal tersebut. Ya, karena dikarenakan saat ini rumor Boram meninggal dunia itu sangat meningkat guys. Ya, jadi banyak warga Plus62 yang beranggapan bahwa rumor ini ada kaitannya lagi dengan kedua orang tua Boram. Ya, tapi perlu saya tekankan lagi bahwa kepastian Boram meninggal dunia itu belum ada guys sampai sekarang ini. Ya, bisa jadi Boram itu masih hidup guys ya. Ya, dan tentunya kita tidak lupa untuk mendoakan yang terbaik untuk Boram ini. Ya, semoga Boram masih dalam keadaan baik-baik saja di sana. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu update viral yang bisa saya berikan mengenai berita Boram yang dirumorkan meninggal dunia. Ya, jadi bagaimana menurut kamu? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, mungkin cukup kali ini aja sekian informasi yang bisa saya berikan. Saya akhiri, see you next video, next content, bye-bye. Oh iya, jangan lupa subscribe untuk info lainnya.